B.S. Lumbudolo Putra merupakan salah satu kesebelasan yang cukup diperhitungkan di Kabupaten Donggala. Tidak hanya di Kabupaten Donggala, nama B.S. Lumbudolo Putra sudah dikenal di persepak bolaan sekota Palu. B.S. Lumbudolo Putra merupakan salah satu kesebelasan yang cukup diperhitungkan di Kabupaten Donggala. B.S. Lumbudolo Putra berjustru daripada kebersamaan daripada anak-anak bola yang kita bina mau untuk mengembangkan daripada prestasinya. B.S. Lumbudolo Putra Banyak pemain bertalenta yang lahir dari B.S. Lumbudolo Putra. Salah satunya pemain yang mungkin sudah tidak asing lagi seperti Zailun. B.S. Lumbudolo Putra B.S. Lumbudolo Putra berjustru daripada Zailun. B.S. Lumbudolo Putra berjustru daripada Zailun. B.S. Lumbudolo Putra B.S. Lumbudolo Putra B.S. Lumbudolo Putra B.S. Lumbudolo Putra B.S. LumbudoloANK B.S. Lumbudolo Putra B.S. Lumbudolo Putra Penetapan RKPD yaitu rehab lapangan Agar supaya lapangan ini rata Seperti lapangan-lapangan lainnya di Banawatinga Rehab lapangan ini dianggarkan di 2017 Dan direalisasi di tahap pertama Dengan anggaran 16 juta sekian Lepang sudah bagus sekarang Beda sudah dengan yang kemarin-kemarin Masih sedikit ada gunung sedikit Dan juga ada gelombang Memangnya sekarang ya sudah bisa dirasakan sendiri Juga dengan teman-teman Kemarin-kemarin itu lapangan setiap hari Untuk dipakai untuk latihan Sekarang alhamdulillah dengan Ada inisiatif dari desa untuk terbaiki Sejak lapangan PS Lumbudolo Putra selesai direnovasi Para pemain semakin bersemangat untuk latihan Tidak hanya pemain di Lumbudolo saja Pemain-pemain dari desa di kecamatan Banawatinga lainnya Juga ikut merasakan rumput baru di lapangan tersebut Kami merasa bersyukur Adanya pengusuran yang disepakati oleh Opinum dari pemerintah Sehingga terlaksanalah Lapangan ini sudah dapat digunakan oleh Anamoda Makanya itu ucapan terima kasih kami dari pemerintah Karena sudah membantu kami Di dalam mengeluarkan keuangan daripada Kami merasa Saya atas nama mewakili pada teman-teman Sangat berterima kasih sekali Dengan pemerintah setempat Dengan diperbaikinya lapangan Dengan semakin baiknya kondisi lapangan Serta semakin rutinnya para pemain berlatih PS Lumbudolo Putra berhasil menjadi finalis Di ajang turnamen sepak bola Upati Cup 2017 PEMBICARA 7 Terima kasih China Terima kasih China Terima kasih.